Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bagaimana sih caranya kita login ke emis pendis ya untuk bagian sekolah ya yang pertama caranya adalah kita klik yaitu alamat ya yaitu emis pendis kita klik yaitu di http emis pendis kemudian kemenag.co.id emis ya kita klik kemudian kita masuk ke emis PAI ya emis PAI nah disini kita login ya masuk ada kalanya pakai guru PAI ya atau pakai kita masuknya kemana karena kita masuknya untuk sekolah maka kita cari disini ya untuk sekolah ya ataupun untuk caranya untuk sekolah itu kita masuknya yang pertama kita harus memasukkan NPSN ya kalau kita lupa tentang masalah NPSN maka kita cari aja ya di Google misalkan NPSN NPSN kemudian cari ini sekolah kita kita klik ini nomor NPSN ya kita tinggal cari NPSN kemudian kita cari ini NPSN NPSN nya kita copy paste kemudian kita masukkan yaitu pakai NPSN kemudian maaf passwordnya juga kita pakai NPSN ternyata ya kita masuknya juga pakai NPSN kemudian passwordnya juga kalau dari sananya ya kalau kita belum dirubah itu pakai NPSN yang mana ketika kita masukkan password itu jangan di copy paste ya harus di ketik ulang ya setelah kita masuk itu pita penampilannya seperti ini ya kemudian ada nama guru NPSN nya kemudian nama sekolahnya kemudian penjenjangnya apa ya penjenjangnya apa power TK atau SMK ya kemudian kita sekolahnya itu sekolah bagian apa reguler sekolah luar biasa dan sebagainya ya kita pilihnya sekolah Indonesia banyak pilihannya ya kemudian yang selanjutnya yang bawahnya itu statusnya kita swasta apa negeri ya kemudian kita termasuk daerah apa daerah terpencil kah daerah adat terpencil atau daerah bencana alam ya kemudian kita klik akreditasinya pilih kemudian waktu belajarnya apakah pagi atau atau sore ya kemudian kita isi di sini NPWP nya setelah beres semuanya kemudian kita klik submit setelah selesai kemudian kita klik lokasi lokasi sekolah kita itu daerah mana yang jalan raya mana RT RW kode pos nomor telepon sekolah plafwe kemudian email kita isi semuanya ya kemudian dan semuanya kita isi ya sudah beres diisi kemudian kita klik submit selanjutnya ada tentang masalah kepala sekolah ya kemudian kita isi nama kepala sekolah kemudian menggelar kepala sekolah kita ya Pak apakah SPD SPDI MPD MA DRS dan sebagainya ya kita isi menjenis kelamin apaku udah PNS belum apa pendidikan terakhir apa SMA SMK ya kemudian S1 kemudian nomor telepon kepala sekolah kemudian status sertifikasi daripada kepala sekolah ya kemudian setelah beres kita isi daripada data kepala sekolah kemudian kita baru klik submit setelah beres kemudian kita tentang masalah guru ya klik tentang masalah guru kemudian disini guru ada jenis kelamin pendidikan status tugas nah disini guru PAI yang PNS berapa orang yang non-PNS berapa orang tinggal kita isi disini ya kemudian jumlahnya berapa sudah terakam disini kalau kita sudah ngisi daripada guru PNS guru PAI yang PNS berapa orang guru PAI yang non-PNS berapa orang kalau udah beres kemudian kita klik simpan di sini ya kalian harus ngisi mulai daripada 2019 terus setiap semester kita ini harus memperbarui daripada data guru tersebut ya kemudian yang selanjutnya kita set guru sudah data sekolah sudah kemudian selanjutnya kita ke siswa ya di bagian siswa kita harus harus ngisi yaitu ada 0 kelas 0 sampai karena kita SMK maka disini kelasnya mulai kelas 10 sampai 12 jumlahnya ada berapa laki-laki berapa perempuan berapa rombolnya itu ada berapa ya kelas 1 ada berapa rombol kemudian rombol siswa yang Islam itu ada berapa nah itu semuanya kita catat disini ya udah beres semuanya udah diisi mulai daripada setiap semester kita isi perbarui karena apa karena data mungkin setiap kelas itu setiap semesternya itu akan berbeda setelah beres maka kemudian kita klik submit setelah sukses kemudian kita klik ke sarana ibadah nah dalam sarana ibadah disini kita ada masjid ada musyola ada laboratorium PAI ya kemudian kita isi itu ya sama setiap semester kita isi juga ya kita isi juga setiap semester kemudian masjidnya punya berapa misalkan musyola laboratorium IPA kemudian kita isi ya semuanya ya luasnya itu berapa meter udah beres semuanya datanya pun kita klik submit selanjutnya adalah sarana sapras atau saranan prasarana tentang masalah PAI juga setiap semester kita harus ngisi Al-Quran, Saru, Mukana, Sejadah, Miniatur Ka'bah, Kain Ikhram, Alat Praga Bersuci, Alat Praga Sholat, Alat Praga Rawat Cenajah, LCD Proyektor, Buku Keagamaan, Islam, Soper Pembelajaran, Jam Ding-Ding Penunjuk Waktu Sholat lemari rak penyimpan alat praga tempat wudhu pria tempat wudhu wanita udah beres kita isi kemudian disini ada baik rusak ideal kepemilikan kita isi juga disini apakah kondisinya udah baik apakah udah rusak idealnya kita harus punya berapa yang kita miliki itu berapa setelah kita beres semuanya kita isi setiap satu semester kemudian kita klik simpan selanjutnya adalah kegiatan keagamaan ya dalam kegiatan keagamaan ya disini ya misalkan kita adalah sebagai guru PAI ya dibuat PAI di sekolah itu kan ada pesantren kilat pasti yang isinya adalah guru-guru PAI ya biasanya sholat berjamaah Tadarus Al-Quran sholat duha baca tulis Al-Quran beteki sholat kiamulaila tahajun ya sholat tarawe semuanya yang ada disini kegiatan itu keagamaan kita harus isi ya kalau memang kita terselenggaraan tulis ya kalau kalau misalkan tidak ya tidak ya kemudian pesertan ada berapa orang prestasinya apa aja yang kita capai ya udah isi setiap semester kemudian kita klik simpan ya mungkin itu aja yang kami sampaikan tentang bagaimana sih caranya login emis untuk sekolah ya agar apa agar ketika itu ketika kita mengisi emis kita pribadi itu akan muncul yaitu nama kepala sekolahnya ya karena apa karena data daripada tadi kepala sekolah sudah kita perbarui sudah kita tulis yaitu kuda kita catat di dalam emis sekolah mungkin itu aja yang kami sampaikan kurang lebihnya mohon maaf jika itu pikul hidayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh